Sementara itu pemirsa, pelajar sekolah dasar dari Batam berhasil memenangkan ajang O2SN untuk cabang karate. Sementara untuk tingkat SMP, kategori putra berasal dari Tanjung Pinang dan putri dari Karimun. Beserta ini juga nantinya akan kembali bertanding di O2SN tingkat nasional. Pada pelaksanaan O2SN, selain cabang pencaksilat yang dilaksanakan di Tisi Tanjung Pinang, cabang lainnya juga dilaksanakan cabang karate di tempat yang sama pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pada cabang, karate diawali dengan pertandingan peserta tingkat SD Batam VS, SD Anambas dalam kategori kata. Untuk pertandingan karate ini juga terlihat baik peserta maupun para penonton sangat antusias. Hal ini terlihat ramainya masyarakat yang menyaksikan perlombaan ini. Dari hasil perlombaan cabang karate, peserta yang akan mewakili kepri di tingkat nasional nantinya. Dari tingkat sekolah dasar, putra dari Batam dan putri dari Batam. Untuk tingkat sekolah menengah pertama, putra dari Tanjung Pinang dan putri dari Karimun. Saya koordinator cabang olahraga karate sekaligus wasit juri di cabang olahraga karate. Berpendapat kegiatan O2SN Provinsi tahun ini mengalami cukup kemajuan. Dan tidak ada masalah yang berarti. Dan cedera pun tidak ada. Kalau di karate suksesnya acara karate, tidak ada yang protes dan tidak ada cedera atlet. Untuk yang dibawa ke tingkat nasional, untuk SD, putra dan putri dari Kota Batam. Untuk SMP, putranya dari Tanjung Pinang, putrinya dari Tanjung Balai Karimun. Dan saya berharap untuk tahun depan, seleksi O2SN tingkat kabupaten kota, itu kita mengusahakan dinas pendidikan yang menyeleksinya. Tidak langsung cabur. Tim Liputan TV Pendidikan Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.